Intro Assalamualaikum wr. wb Selamat datang di video Layli Davi Ini pembahasannya Berbeda nih ya Dari sebelum-sebelumnya Kali ini aku akan membahas part tentang Jenjang-jenjang Bagi orang yang dianggap dewasa lah ya Bukan dewasa sih Lebih tepatnya sudah matang dan sudah siang Nah kali ini Yang pertama aku akan membahas tentang Part dari Lamaran Apa aja yang perlu disiapin Apa aja yang perlu Dipikirkan mulai dari sekarang Nah ini Berdasarkan pengalaman aku Sekali lagi ya Berdasarkan pengalaman aku Kalau misalkan ini relate buat kalian Silahkan dicatat atau Dengat-ingat Tapi disini kita bisa sharing Kalian juga bisa Ngira-ngira bener gak sih Oh iya ya Bener gak sih Tapi kan gini Tapi kan gitu Itu pasti ada Tapi yang jelas Ini adalah pengalaman aku Nah Tentang lamaran Lamaran ini menurut aku Adalah bagian dari mana kita Sudah merasa siap belum Untuk diminta Ke orang tua kita Ke orang tua kita Oleh orang yang Sudah kita Yakini bisa menjadi Iman kita Dan yang Tidaklah penting untuk Mempersiapkan lamaran Adalah mental kita Kesiapan kita Apakah kita sudah siap Atau belum Karena setelah Lamaran nantinya Akan banyak banget Hal-hal yang kita jumpai Menuju Pernikahan Tentunya Kesiapan mental Lahir batin Harus benar-benar Siap Oke Dari lamaran Yang perlu kita siapkan Adalah Kita harus perundingan dulu Sama pasangan Kira-kira Gimana nanti Menghadap orang tua Kita harus Bicarakan dulu Karena Kalau tidak Bicarakan Bisa jadi Nanti ada Kemungkinan Pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin Dilontarkan oleh Orang tua Dan pasangan kita Belum siap Memberikan jawaban Bisa jadi nih Selanjutnya Kita juga harus Rundingan Ketika lamaran kita Sudah diterima Sama orang tua Nah Hal apa yang kita Harus lakukan Setelah itu Itu penting banget Oke lanjut Setelah lamaran Diterima oleh Orang tua Kita memikirkan Hal-hal yang Selanjutnya Kita perlu siapkan Dan Buat teman-teman Untuk mempersiapkan Tentang lamaran Kita juga harus Punya kepala dingin Jadi Tidak ada Berat Sebelah Artinya Kita juga harus Menyiapkan Finansial Menyiapkan Selain finansial Juga Waktu kita Harus sesuai Nah Ada kalanya Seseorang itu Punya Keinginan Lamaran Yang biasa aja Boleh Ada yang ingin Lamarannya Ada kesan-kesannya Dikasih Backdrop Atau apa Boleh Semuanya itu boleh Tergantung Selera masing-masing Dan kemampuan Masing-masing Tapi bukan berarti Yang lamaran biasa aja Mereka gak mampu Mereka bisa aja Mampu Lebih mampu mungkin Tapi kan Selera orang Berbeda-beda Jadi Tidak ada Salahnya Jadi Menurut aku Kalian tidak boleh Judge Ih Lamarannya Digede-gedein Diin-in Itu hak Masing-masing Menurut aku Itu Menjadi Privasi Dari Pasangan Yang akan Melangsungkan Lamaran Yang penting Dari Kedua Calon Pengantin Ini Sudah Sepakat Lanjut Part Selanjutnya Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Like, Comment Dan Subscribe Sampai jumpa Di video Selanjutnya